Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Jumpa lagi dengan channel ini Channel dari Putih Bekatul Para pemirsa yang berbahagia Dan insya Allah diramati Allah SWT Kali ini saya ingin berbagi Tentang platform edukasi bisnis online Yaitu Mahir Digital Dimana saya sudah menjadi anggota Sejak bulan September Tepatnya pada tanggal 17 September 2024 Perkenalkan saya Budi Santoso Usia 63 tahun Lebih beberapa hari Karena bulan ini saya ulang tahunnya Dan Alhamdulillah setelah mengikuti Mahir Digital kurang lebih Sekitar hampir 3 bulan Saya sudah bisa menghasilkan Dan mendapat closing dari Mahir Digital Dua closing Untuk itu saya ingin berbagi Dengan para penonton Yang tertarik dengan Platform edukasi bisnis online Karena saat ini Mau tidak mau Baik itu pengusaha Ataupun UMKM Harus mengikuti perkembangan teknologi dan zaman Dan sekarang sudah tidak jamannya berjualan hanya offline saja Tapi kita juga harus merambah ke online Karena sekarang penggunaan gadget atau HP Hampir seluruh manusia di dunia Apalagi di Indonesia Penggunaan HP sudah sangat-sangat tidak terbatas Bahkan anak SD pun sudah menggunakan HP Apalagi pemerintah ini menggaungkan digitalisasi Sehingga mau tidak mau kita harus mengikuti Di sini saya ingin berbagi Yang pertama Setiap hari sering googling di Youtube Apa saja yang bisa meningkatkan penghasilan Dan waktu itu ketemu dengan Podcastnya Dikasih Solusi Dari situ Saya simak terus Dari podcast Kasih Solusi Saya sangat tertarik Dengan founder-nya yaitu Mas Fahmi Auditian Yang dengan gamblang dan jelas Menjelaskan Mulai dari A sampai Z Bisnis online dan dari mana mulainya Bahkan untuk pemula Yang tidak tahu apa-apa Atau mulai dari 0 Sampai bisa menghasilkan Penghasilan 5 juta sampai 10 juta per bulan Dengan melihat podcast tersebut Saya kemudian googling di internet Website Mahir Digita Dan ketemulah website itu Kemudian saya Baca-baca Selanjutnya Saya Mantap Dan selanjutnya Dengan keyakinan penuh Saya mendaftar Di Mahir Digita Waktu itu Mungkin prosesnya hanya sekitar Satu sampai dua hari Dan pada tanggal 17 September Saya sudah Menjadi member Dari Mahir Digita Setelah saya baca-baca Di member area Ternyata Disitu banyak sekali Kurikulumnya Dan alhamdulillah Kurikulum itu Sangat membantu Karena hampir Hampir semua sudah Saya laksanakan Tetapi Belum Ada gurunya Atau mentornya Dan di Mahir Digital Inilah Saya parkir Untuk Meningkatkan Baik itu Meningkatkan Kualitas Daripada produk Meningkatkan Kualitas diri Maupun Kualitas pengetahuan Untuk Perjualan online Dan Alhamdulillah juga Pada waktu itu Ada webinar Yaitu Setelah tanggal Kalau tidak lupa Tanggal 10 Oktober Dan saya ikut Waktu itu mungkin Sampai jam 11 malam Setelah ikut webinar Sudah saya praktekan Apa yang ada Di member area Wahir Digita Untuk mengendorkan Ulat syarab Saya ada Nyanyian Tentang Mahir Digita Yang terinspirasi Saat saya Mengikuti Kelas offline Di Yogyakarta Yaitu Kalau di Jawa Ada lagu Dulanan Anak-anak Jaranan Begini Lagunya Penonton 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 Channel Iki Coba Ketek No Iki Sekolah Bisnis Online Ngajarin Nemenin Nolongin Warga KB Mahir Digita Mahir Digita Mahir Digita Memang Istimewa Itulah Yang dapat Saya sampaikan Untuk mengendorkan Kurat-kurat Yang setekan Karena mengikuti Mahir Digita Yang Bikin Puyeng Oke Saya lanjutkan Cerita saya Tentang Mahir Digital Setelah Ikut Kelas offline Di Jogja Tata Di situ Saya mendapat Sekali Ilmu-ilmu Tentang Bisnis Dan Ilmu Tentang Teknologi Terutama Teknologi Periklanan Dan Di situ juga Dipraktekan Langsung Dengan Cara Mengiklan Di Facebook Instagram Instagram Dan Saya juga Ikut Mempraktekan Setelah Saya coba Untuk Mempraktekan Ternyata Gampang-gampang Sulit Dan pada waktu itu Saya belum berhasil Kemudian Saya tanya pada Mentornya Mentor Kemudian memberitahu Dan Mengajari Saya Biar Bisa Ngiklan Di Facebook Ad Kemudian Setelah Iklan Saya Waktu itu Di situ Sekitar Jam Duaan Iklan Tidak Bisa Tayang Kemudian Setelah Sekitar Satu jam Iklan tersebut Ternyata Ada yang melihat Dan ada yang Klik Cek WA saya Yang Kemudian Bertanya Ini Produk apa Dan lain-lain Dan kemudian Saya jawab juga Sampai Itu Saya sudah Senang Karena Memang Iklannya Bisa Dilihat Oleh Orang Di Facebook Maupun Di Instagram Kemudian Ada Respon Dan Akhirnya Terjadi Komunikasi Sampai Di situ Kemudian Saya Mengikuti Lagi Apa Yang Ada Di Mahir Gitel Setelah Maghrib Kemudian Sudah Selesai Kelas Online Yang Di Cuk Jakarta Saya Pulang Ke Solo Karena Rumah Saya Solo Dan Waktu itu Saya Berangkat Dari Solo Pakta Subuh Naik Sepeda Onda Kemudian Ke Stasiun Purwosari Dengan Membah Sepeda Lipat Sampai Di Jogja Sepeda Diturunkan Budasya Naiki Sampai Ketempat Pertemuan Kelas Outline Yang Ada Di Hotel Ridge Jogja Yaitu Di Sekitar TBRI Jogja Tata Setelah Saya pulang Sampai Rumah Pira-pira Jam Sepuluhan Malam Saya Langsung Lihat AP WA Dan Ternyata Ada Beberapa Mungkin Ada Lima Atau Enam Chat WA Yang Hasil Dari Iklan Yang Tadi Siang Saya Saya Praktikan Di Merdita Kelas Outline Yogyakarta Itu Ceritanya Dan Ini Yang Paling Menarik Yaitu Dengan Berjalan Waktu Saya Selalu Memperhatikan Apa Yang Ada Di Merdita Ditambah Dengan Apa Yang Disampikan Di Kelas Offline Yang Ada Di Yogyakarta Setelah Beberapa Hari Pada Tanggal 4 November 2024 Saya Sangat Kaget Karena Saya Lihat Di Affiliate Itu Ada Tambahan Karena Waktu itu Saya Memang Mencoba Untuk Meyakinkan Bahwa Affiliate Itu Memang Masuk Yaitu Saya Sendiri Dengan Nama Lain Kemudian Saya Masukkan Dan Itu Sudah Masuk Dan Waktu itu Affiliate Tambah Satu Saya Lihat Tulisannya Member Dan Warnanya Hijau Kemudian Saya Wah Ini Ada Apa Ternyata Setelah Saya Lihat Di Komisi Ternyata Ada Satu Member Dan Saya Mendapatkan Komisi Dari My Digital Yaitu 50% Dari Harganya Sejumlah Empat Komisinya Itu 475 Dan Saya Ceritakan Kepada Anak Saya Yang Masih Kuliah Kemudian Dia Berkata Ya Bu Pak Diteruskan Alhamdulillah Ada dukungan Dari Anak Saya Sehingga Saya Terus Mempercekkan Apa Yang Ada Di Maggi Kita Dengan Berjalanan Waktu Hari Ini Tanggal 22 November 2024 Saya Melihat Lagi Affiliate Feed Yang Ada Karena Memang Beberapa Hari Saya Lihat Ada Affiliate Feed Yang Masuk Tapi Dalam Kondisi Masih Bukan Member Tapi Alhamdulillah Pada Hari Ini Kapil Yang Bukan Member Berubah Menjadi Member Dan Warnanya Hijau Dan Bisa Dilihat Di Tayangan Berikut Ini Dan Ternyata Setelah Saya Lihat Di Komisi Komisinya Berubah Menjadi Rp950.000 Alhamdulillah Jalamin Jadi Bulan Ini Insya Allah Saya Paling Tidak Sudah Mendapatkan Rp950.000 Selanjutnya Masih Ada Sisa Beberapa Hari Akan Saya Optimalkan Untuk Mengsikrankan Mahir Digital Di Samping Itu Saya Juga Akan Mengoptimasi Produk Bekatul Beras Merah UAS Agar Bisa Juga Menjadi Produk Winning Dengan Upaya Melingkatkan Pendapatan Dari Produk Bisi Akhirnya Dari saya Mungkin Itu dulu Nanti Kalau Ada Kesempatan Akan Saya Sharing Lagi Pengalaman Saya Mengikuti Medisa Oh Oh Ya Sebelumnya Malam Tadi Yaitu Malam Jumat Sesudah Pengajian Di Masjid Pulang Jam Sekitar Tengah Sembilan Saya Langsung Ikut Webinar Mahir Digital Sampai Kira-kira Jam 11 Malam Dan Alhamdulillah Hasilnya Tadi-tadi Sudah Ada Komisi Yang Masuk Lagi Sukses Terus Untuk Mahir Digital Dan Semoga Kita Selalu Dalam Merlindungan Allah Dan Selalu Mendapat Kitanya Sehingga Mahir Digital Terus Maju Untuk Mengedukasi Rakyat Indonesia Menjadi Rakyat Yang Sejahtera Makmur Dan Insya Allah Mendapat Ritu Allah Akhir Kalam Bilai Taufik Marikaya Wa Inayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh